Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat keluarga muslim, kembali kita di program Halo Ustadz, ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya Bersama saya Ruchi Ardi yang insya Allah akan menemani antum semuanya di 30 menit depan Yang nantinya tentu saja kita akan membahas pembahasan di 3 pertanyaan seputar agama Yang nanti akan kita jawab dengan para nasumber kita yang insya Allah sudah sangat pakih dalam keilmuannya Seperti biasa sahabat keluarga muslim sebelum saya membacakan dan memulai kita membahas untuk pembahasan-pembahasan kita Saya ingin menyapa terlebih dahulu untuk terus tetap sehat ya teman-teman ya Tetap sehat, semangat dalam menjalankan aktivitas Kemudian juga di sela-sela kesibuhan kita jangan lupa untuk terus beribadah kepada Allah SWT Karena jangan sampai kita terlena dengan dunia namun kita lupa akan akhirat kita ya teman-teman Ya di segment pertama ini kita akan membahas tentang senam ya teman-teman ya Senam, senam ya olahraga Olahraga senam itu biasanya ditip dengan senam pagi ya Tapi intinya ini olahraga Namun sebelum saya bacakan detailnya saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban Dari sudut penang agama silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang pertama ini kita coba hubungi Ustadz Muslim Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, bolehkah wanita muslimah senam di lapangan terbuka? Mohon pencerahannya Ustadz Wanita muslimah yang senam di lapangan terbuka Maka kita kemudian melihat keadaan Kita tidak bisa mengatakan haram Atau kita mengatakan boleh Karena kita melihat Kalau seandainya wanita muslimah yang senam di tengah lapangan Dan kemudian seluruh pengunjung adalah wanita Maka secara hukum boleh Karena batasan aurat wanita dengan wanita secara hukum boleh Untuk dilihat pada permasalahan ini Namun ketika di tanah lapang Yang tidak bisa dihindari Perkumpulan antara laki-laki dengan perempuan Ketika kita melakukan senam Atau gerakan olahraga yang lainnya misalnya Dan dilihat secara umum Dan terlihat aurat kita Maka secara hukum tidak boleh Apalagi yang kemudian kita membuka aurat Maka secara hukum tidak boleh Bagi yang membuka auratnya Di depan umum Maka secara hukum tidak boleh Nah Bagaimana solusinya? Solusinya adalah mencari tempat Yang steril Yang tidak ada laki-laki Dari pandangan-pandangan yang bukan mahrum Kemudian Kalaupun di tempat umum Maka hendaklah kemudian memperhatikan auratnya Yang ditutup secara baik Allah Ya syakran jazakallah khairan Ustaz Muslim Atas penjelasan dan jawaban ya Masya Allah Ya teman-teman Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Muslim tadi Bahwasannya senam ini Kita harus melihat dari situasi dan kondisinya Artinya Ada yang dibolehkan Senamnya dibolehkan Ada juga yang tidak dibolehkan Nah Situasi yang seperti apa Dan kondisi yang seperti apa Jika Senamnya misalnya Di sebuah aula Tertutup Ya Di aula tertutup Atau gedung tertutup Atau sebuah ruangan tertutup Dan Semuanya adalah perempuan Artinya disini Peserta ya Atau Kita katakanlah Senamnya ini bersama dengan Semuanya perempuan Maka hal ini dibolehkan Namun jika Ketika senam ini adalah Di area yang terbuka Kemudian juga Bercampur antara Laki-laki dan perempuan Ya Bahkan Apa namanya Yang menjadi instruktur senamnya Ini adalah perempuan Maka ini tidak dibolehkan Teman-teman ya Karena Kalau menurut saya ya Bukan sebuah penghalang Apabila Senam ini Justru bahkan lebih bagus ya Kalau senam ini Kayak Semacam jadi Privasi gitu ya Ada Kelas Privatnya Untuk khusus Muslimah Atau khusus perempuan Ya kita jadi lebih terjaga Dan kita bisa Lebih bebas juga Dalam tanda kutip Tentunya Artinya Disini benar-benar Kita menjaga gitu Dan kalau saya gak salah sih Khususnya di Medan ya Di daerah sini Sudah mulai ada Beberapa yang Memberikan fasilitas tersebut Khusus perempuan Bukan hanya senam saja Tapi juga Kolam berenang Khusus muslimah Juga sudah ada Salon Dan lain sebagainya Semoga Dimudahkan Buat sahabat yang bertanya Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang kedua Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Bagaimana sebenarnya Hukum syariat Untuk tindik kelingah Dan akhitan Pada bayi perempuan Sahabat keluarga muslim Kembali lagi kita di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya Tadi di segmen yang sebelumnya Kita sudah membahas tentang Yang senam ya Senam Yang dilakukan oleh muslimah Di lapangan terbuka Apakah ini dibolehkan Atau tidak Nah buat teman-teman Buat yang Akhwat Yang muslimah Apabila memiliki pertanyaan sama Atau kasus yang sama Dan tadi ketinggalan Jawaban dari Ustaz kita Ustaz muslim Teman-teman Jangan khawatir Bisa saksikan nanti Di channel youtube Salam televisi Nah di segmen yang kedua ini Kita akan membahas tentang Tindik Teman-teman Tindik ya Tindik Yang di telinga Ya Itu Seperti apa Nah Sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Buduli Agar kami bisa terus Beroperasional Untuk Menyampaikan dan meningkatkan Dan menyebarluaskan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustaz Dengan cara chat Ke nomor whatsapp 085296671046 Apabila antum Semuanya miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang kedua ini Kita coba hubungi Ustaz Oh shit Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Bagaimana sebenarnya Hukum syariat Untuk tindik telinga Dan akhitan Pada bayi perempuan Mohon pencerahannya Ustaz Untuk bayi perempuan Ya Untuk perempuan Secara umum Kita katakan ya Memang ada khilab Di kalangan para ulama Kalau laki-laki wajib Berkhitan Kenapa? Karena memang terkait Dengan toharah Yaitu bersuci Karena memang Laki-laki ketika Dia tidak berkhitan Maka di kuluf Atau penutup Apa namanya Dakarnya itu Penutup dakar itu Kemaluannya itu Akan ada nanti Tersimpan disitu Sisa-sisa najis Maka dia harus dipotong Dibuang Untuk menjaga Kesuciannya Nah begitu Kalau laki-laki selesai ya Pendapat para ulama Itu Kelir disitu Dan memang Sepakat Terkait dengan wanita Maka para ulama Terbelah menjadi dua kelompok Atau kelompok mengatakan Wajib Kenapa? Karena ada hadis Abi Daud Mengatakan Wanita itu adalah Sotara kandungnya Laki-laki Artinya Apa yang berlaku hukum Bagi laki-laki Maka berlaku Bagi perempuan Nah begitu Nah Mereka mengatakan Berdasarkan itu ya Wajiblah khitan Bagi wanita Tapi pendapat kedua Mengatakan tidak Dia hanya dianjurkan Atau sunnah saja Bagi kaum wanita Tidak menjadi sebuah kewajiban Kenapa? Karena memang Tidak ada dalil tegas Yang mengatakan itu Ada pun dalil yang disampaikan Oleh orang yang mengwajibkan Tadi itu kan Bukan dalil Dalil tegas Terkait dengan khitan Maka Mereka mengatakan Itu hanya sunnah saja Saya pribadi Condong kepada pendapat ini Pendapat yang mengatakan Sunnah saja Dianjurkan Silahkan Bagi kita yang ingin Tapi kalaupun tidak Di khitan wanita itu Tidak akan berdampak Kemana-mana Ya Tidak ada masalah Sebenarnya Dan itu tidak akan Berkaitan juga dengan Masalah toharah Atau bersucinya Kalau laki-laki ya Berkaitan dengan Masalah toharah kan Bersucinya gitu Kalau wanita tidak demikian Dia hanya bentuk Pemulihaan saja Ya Dan kalau maupun Tidak dilakukan ya Tafadal silahkan Tapi kalau maupun dilakukan Jangan terlalu Khitannya itu Jangan terlalu Banyak diambilnya Begitu ada penjelasan medisnya Sehingga Si wanita itu Dia tetap menjadi Seorang wanita Yang sesuai dengan Petrohnya Begitu Intinya bahwa Perbedaan pendapat Ulama terjadi Masalah wanita Tentang khitannya Ada mengatakan Wajib Ada mengatakan Sunnah Saya pribadi Contoh kepada pendapat Yang mengatakan Itu Sunnah Kemudian terkait dengan Tindik Bagi wanita Ya pakai Tindik Pakai kalung Silahkan Tindik 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 Dengan emas Kalau dilakukan Berpahala Kalau tidak Kalau tidak Tidak mengapa Yang intinya Antara tindik Dan khitan Pada bayi perempuan Intinya dibolehkan Teman-teman Tindiknya dibolehkan Dan khitannya juga Dibolehkan Dalam hal ini Dan kalau menurut saya Tindik pada perempuan itu Bahkan membuat mereka Jadi lebih Apa ya Lebih kelihatan menawan Ya teman-teman Dan itu yang membedakan Antara salah satu Yang membedakan Antara laki-laki Dan perempuan Aksesorisnya Dan memang Perempuan itu identik dengan Agar lebih Padeh berhias Dan sebagainya Untuk pasangannya Jadi ya Saya rasa memang Tidak mengapa Dan boleh-boleh saja Apalagi Memang berhiasnya itu Untuk pasangan halal Dan semakin berpahala Masya Allah Ya sahabat Keluarga Muslim Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang ketiga Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Bolehkah kita percaya Dengan mimpi yang sama Berulang-ulang Selama tiga kali Berturut-turut Ya sahabat keluarga Muslim Alhamdulillah kita kembali lagi Di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya Ya Kita sudah di segmen yang ketiga Segment yang terakhir Untuk episode kali ini Tadi kita sudah membahas Dua pembahasan Bersama dengan Ustaz Muslim Dan Ustaz Rashid Yang pertama tadi Terkait dengan Senam Bagi wanita Muslimah Di lapangan terbuka Apakah dibolehkan Atau tidak Kemudian di segmen yang kedua Kita membahas tentang Hukum syariat Untuk tindik telinga Pada bayi perempuan Dan kehitannya Bagaimana hukumnya Nah buat teman-teman Yang ketinggalan Tadi kita sudah Membahas bersama-sama Di dua segmen sebelumnya Dan jangan khawatir Nanti teman-teman Bisa saksikan di channel Youtube Salam Televisi Dan segmen yang ketiga ini Kita akan membahas Tentang mimpi lagi Teman-teman ya Mimpi Mimpi ini memang Sering kali kita alami Dan memang manusiawi Kita mengalami mimpi Karena kita juga Sering tidur ya Karena mimpi itu Tidak mungkin terjadi Kalau tidak tidur Nah namun Sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus Beroperasional Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0852 9667 1046 Apabila antum Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penanggama Silahkan tanyakan langsung Di segmen yang ketiga ini Kita hubungi Ustadz Zulham Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Bolehkah kita percaya Dengan mimpi yang sama Berulang-ulang Selama tiga kali Berturut-turut Mohon pencerahan Dan nasihatnya Ustadz Mimpi itu Kalau dia baik Merupakan Ya mimpi yang benar Nabi SAW Menyebut Bahwa mimpinya Seorang mu'min Itu hak Benar Kalau dia mimpinya Berkaitan dengan hal-hal Yang baik dan positif Bukan mimpi Yang mengajak Kepada kemaksiatan Kepada Allah Atau mimpi-mimpi buruk Atau mimpi Yang merubah syariat Agama Allah Ada pun mimpi-mimpi Yang buruk Nabi SAW Menyebut Itu merupakan Dari setan Itu merupakan Dari setan Maka kita Diperintahan oleh Nabi SAW Untuk mengucap Kalimat Kemudian kita Meludah ke arah Sebelah kiri Sebanyak Tiga kali Ini di antara Sunnah yang Nabi SAW Menajarkan ketika Kita bermimpi Buruk Nah baik sekarang Ini ada orang Yang mungkin dia Mimpinya Ya berulang-ulang Sampai tiga kali Berturut-turut Ataupun Seringlah memimpi Hal yang sama Masam-masamlah Mimpi bertemu Dengan orang tuanya Mimpi bertemu Dengan orang lain Atau mimpi Dia mengerjakan Sesuatu Dan semisalnya Ya Sekali lagi Kalau seandainya Mimpinya itu baik Ya Maka tidak Kemudian tidak ada Unsur Untuk merubah Syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala Maka itu merupakan Mimpi yang baik Ya merupakan Mimpi yang benar Dan insya Allah Tidak akan berbahaya Bagi dia Tapi kalau seandainya Mimpinya Umpamanya Si ayah nyuruh dia Umpamanya menggali kuburan Atau si ayah Yang sudah meninggal dunia Umpamanya Menyuruh dia Tidak sholat Atau tidak menikah Ataupun tidak Ia mengerjakan Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka ini semuanya Merupakan dari setan Tak boleh dia Untuk mentaatinya Karena Ada sebagian Pernah disebutkan Dalam sebuah Berita Ya ada orang Yang menyembeli Anaknya sendiri Dengan alasan Apa dia mengikuti Nabi Ibrahim Dia mimpi Bahwa dia menyembeli Anaknya Kemudian disembeli Anaknya Kemudian meninggal Ketika disidang Dia katakan bahwa Dia mengikuti Nabi Ibrahim Ini salah Nabi Ibrahim pertama Dia merupakan Seorang Nabi Kemudian Para Nabi itu Menimpi yang benar Dan itu pun ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Yang memerintahan Kepada beliau Untuk menyembeli Anaknya Kemudian dia Sampai kepada Ismail Anaknya setuju Kemudian bagaimana Ketika Anda disembeli Allah ganti Dengan kibas Dengan seekor domba Karena apa itu Merupakan Wahyu dari Allah Allah ingin memuji Nabi Ibrahim Ada pun Dia bukan seorang Nabi Ada pun Anda bukan seorang Nabi Wuktinya apa Anak-anak yang meninggal dunia Karena Anda bunuh Menunjukkan bahwa Mimpi Anda itu Mimpi yang palsu Dari setan Bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka sekali lagi Ini adalah perlu sekali Yang perlu kita garis Bahwa Kalau dia mimpi baik Mimpi yang tidak Merubah syariat Tak menyuruh Kepada kemaasiatan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah mimpi yang baik Mimpi yang benar Ketika Umpamanya dia mimpi Mengunjungi Masjidil Haram Mimpi dia Untuk bisa haji Ataupun umrah Insya Allah Allah akan beri Kemudahan kepada dia Sebagai pertanda Dia akan berangkat Untuk umrah Maupun haji Ini mimpi yang baik Dan itu insya Allah Akan terjadi Itu akan terjadi Insya Allah Ada pun Kalau mimpi dia Mimpi yang buruk Dengan cara Dia bermaksiat Dengan cara Orang Ataupun orang tuanya Atau semisalnya Menyuruh dia untuk Tidak sholat Tidak berbuat taat Sama Allah Bermaksiat kepada Allah Maka ini mimpi dari syaitan Dan dia tidak boleh Ataupun haram Atas dia untuk Mengerjakan Apa yang dikatakan Oleh mimpi tersebut Karena itu merupakan Dari syaitan Itu saja keedahnya Dan ini yang perlu kita Pegang Wallahu ta'ala Iya Syakirah Jazakallah khairan Ustazul Ahmad Atas penjelasan Dan jawaban yang Masya Allah Ya teman-teman Terkait mimpi ini Kalau tidak salah Saya sudah pernah Dibahas di episode Berapa Saya juga lupa ya Namun Mimpi ini Sekali lagi Disampaikan bahwasannya Mimpi yang baik Ini datangnya dari Allah Kemudian mimpi yang buruk ini Datangnya dari syaitan Nah Karena disini Pertanyaannya Tidak dijelaskan Mimpi yang bagaimana Namun Kalau seandainya Ini mimpi yang buruk Dan itu terus-terusan Maka ini bisa dipastikan Dari syaitan Teman-teman Dan Tentu saja Tadi sudah disampaikan Oleh Ustazul Ahmad Bahwasannya Apabila kita mengalami Mimpi buruk Kita terbangun Kita baca Taus Kemudian kita meludah Kekiri tiga kali Dan mengubah Posisi tidur kita Kalau seandainya ini Mimpi yang baik Dan ini berturut-turut Misalnya Teman-teman Bermimpi Bahwasannya Memberikan sedekah Kepada Anak-anak yatim Misalnya Nah ini Terus-terusan nih Tiga kali berturut-turut Nah tapi Teman-teman Disini Mungkin emang Diberikan mimpi Emang jarang ngasih Atau jarang sedekah Jadi diberikan mimpi Supaya Atau terdorong Niatnya untuk Memberikan Sentunan kepada Anak yatim Nah ini mimpi yang baik Ini silahkan dilaksanakan Teman-teman Karena mungkin Ini memang pertanda Agar kita Bisa bersedekah Atau segera bersedekah Kepada Anak yatim Ini contoh Teman-teman Ini contoh Berarti Yang Karena Yang baik menurut kita Belum tentu baik menurut Allah ya Kalau seandainya baik Bagi kita Kita dapat mobil nih Tiba-tiba kan Wah seneng dong Tapi ternyata mobilnya Hasil curian ya Kan itu baik menurut kita Yang penting kita dapat gratis gitu kan Tapi kan kita gak tau Bagaimana prosesnya Seperti itulah Kurang lebih ya Tapi intinya Sekali lagi Disampaikan bahwasannya Mimpi yang baik itu Datangnya dari Allah Kemudian mimpi yang buruk Datangnya dari syaitan Ya semoga tercerahkan Untuk episode kali ini Sahabat kurang muslim Tidak terasa kita Sudah di pengujung episode 99 Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak Sekali lagi Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah tanggoman Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 08-5-2-9-6-6-7-10-46 Apabila entum Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penagama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya Ruji Ardi Bersama seluruh kerabat kerja Yang bertugas Pamit undur diri Mohon maaf apabila Ada salah kata Kita akhirin dengan Doa Kabupaten Majlis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton